Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah baik di pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial ya terkait dengan konfigurasi PMS di Openclass teman-teman nah sebagaimana pada dasarnya dan pada umumnya penyedia layanan PMS itu rata-rata memberikan konfigurasi dalam bentuk link ya teman-teman jadi seperti ini PMS.2 slash kemudian ada kode di belakangnya teman-teman kode acak ya ini adalah base64 kode teman-teman nah disini saya akan memberikan tutorial dua cara mudah untuk meng-comparednya menjadi konfigurasi sesuai dengan format yang kita inginkan ya teman-teman sebagaimana kita ketahui bahwa format PMS itu adalah seperti ini teratur secara kebawah seperti ini ya teman-teman sedangkan di sini konfigurasinya masih dalam bentuk base64 nah disini saya akan memberikan tutorialnya cara compare menggunakan command line interpreter atau CLI teman-teman jadi disini kita menggunakan terminal untuk meng-comparednya menjadi konfigurasi yang kita inginkan ya tentunya nah baik disini saya sudah punya konfigurasi PMS ya link PMS nah kemudian disini juga saya sudah punya format teman-teman jadi disini ada dua format kita akan menggunakan format pertama dulu ya Nah untuk menggunakan format pertama ini teman-teman disini sudah saya tulis ya base64 dash dash decode kemudian di enter maksudnya enter ini jangan diketik teman-teman jadi cukup di copy saja sampai disini ya jadi saya copy base64 dash dash decode kemudian copy buka terminal seperti ini teman-teman kemudian kita paste dan enter ya Nah jika sudah seperti ini ini sudah siap menerima konfigurasi yang masih di enkripsi teman-teman nah triknya itu kita buka disini ya apa kita copy yang ini jadi yang ininya kita buang pimes titik 2 slash kita buang jadi kita hanya ngambil setelah slash slash ini sampai di akhir teman-teman nah kita copy kemudian disini kita paste kemudian setelah ini ctrl-d ya di keyboard teman-teman ctrl-d jadi kita klik ctrl-d di keyboard sebentar saya aktifkan dulu ctrl-d nya nah ini sudah langsung keluar ya teman-teman untuk isi-isi dari yang di enkripsi tadi disini ada address kemudian ada alter id kemudian ada juga uuid pokoknya sudah lengkap semua teman-teman sampai partnya juga sudah ada jadi kita ekstrak ya menjadi konfigurasi yang bisa dibaca seperti itu teman-teman nah ini cara pertama baik kita gunakan cara kedua lagi teman-teman masih di dalam penggunaan CLI Oke saya clear dulu ya clear nah cara yang kedua teman-teman adalah cara cara pertama kan tadi ini base64 decode kemudian kita tulis apa kemudian kita enter dulu kemudian kita tulis kode kemudian kita ctrl-d nah selanjutnya lebih simple lagi tinggal ketik eho kemudian di sini adalah kodenya kemudian base64 dasd kemudian di-enter teman-teman nah ini tulisan kode saya ganti menjadi yang ini ya jadi ini saya blok kembali saya copy kemudian di sini tulisan kode ini saya ganti ya menjadi format base64 tadi paste ya Nah seperti itu teman-teman kemudian semuanya di copy keseluruhannya sampai huruf D enter ini hanya sekedar perintah ya teman-teman jangan di ketik juga jangan di copy juga jadi disini sampai huruf D copy kemudian saya paste disini teman-teman Nah setelah saya paste seperti ini tinggal di enter nah ini langsungnya tadi jika tadi kita dua kali tekan dua kali tekan keyboard ini tinggal sekali tekan keyboard teman-teman jadi seperti itu ya nanti saya sertakan deskripsi untuk kode-kode yang harus ditulis ini teman-teman ya seperti itu nah baik akan tetapi ada yang lebih simple temen-temen namun ini masih saya usahakan untuk bisa saya jadikan IPK maka belum saya share dulu temen-temen nah yang saya punya yang saya maksud disitu disini adalah dalam bentuk UI version ya seperti ini user interface nah disini juga bisa tapi ini nanti saya share setelah saya bisa membuat IPK nya teman-teman nah misalnya dipaste disini kemudian ketik submit ini juga sudah langsung meng-compare nya ya jadi untuk sementara ini saya masukkan secara manual bukan dari IPK dan Insya Allah jika saya memang sudah berhasil membuatnya sebagai IPK saya akan share tentunya teman-teman Oke saya rasa cukup sampai disini dari dulu ya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih.